Di atas 60 persen pemilih menonton debat. 45,8 persen pemilih menganggap debat adalah tempat di mana mereka memfinalkan atau mengubah pilihan. 22,2 persen dari pemilih menganggap debat hanya tontonan seperti tontonan biasa yang lain. Prabowo Subianto menggunakan satu frasa, anak kalimat, yang di kalangan defable itu pasti menimbulkan resistensi. Yaitu sambil menjejerkan programnya, lalu kemudian Prabowo mengatakan bahwa itu akan membuat mereka mendekati seperti orang-orang normal. Di kalangan mereka yang tuna dengan berbagai jenis tuna, mereka tidak ingin dianggap sebagai orang-orang tidak berkemampuan atau disable. Istilah yang tepat adalah defable. Different ability. Bukan tidak punya ability. Saya berharap sekeras apapun kompetisi, sekeras apapun kita bertarung dalam pemilu, pada akhirnya kita kemudian menjadi bangsa yang kembali bersatu. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dalam Keep Talking atau Kang EF Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang debat terakhir, debat kelima calon residen yang baru kita saksikan. Debat adalah panggung besar yang tidak bisa diabaikan. Data KPU, komisi pemilihan umum memperlihatkan bahwa hampir 50% dari pemilih menonton debat secara rata-rata. Itu terjadi dari debat pertama sampai debat keempat. Terbayang, debat kelima tentu saja jumlahnya bisa lebih banyak karena debat terakhir. Polmak Indonesia baru saja mengadakan survei nasional dengan 2.600 responden di seluruh Indonesia dengan multi-stage random sampling. Data yang kami dapatkan menunjukkan bahwa di atas 60% pemilih menonton debat. Dan ternyata sebagian besar dari mereka menganggap debat sebagai tuntunan dan sebagian kecil menganggap sebagai tontonan. 45,8% pemilih menganggap debat adalah tempat di mana mereka memfinalkan atau mengubah pilihan. 22,2% dari pemilih menganggap debat hanya tontonan seperti tontonan biasa yang lain. Artinya, debat bagaimanapun tidak bisa diabaikan. Apalagi debat di panggung debat diperluas daya jangkaunya oleh berbagai platform media sosial. TikTok, Youtube, Instagram, Twitter, dan semua platform yang lain termasuk alat komunikasi pribadi seperti WhatsApp memperluas daya jangkau dari debat. Tidak ada yang bisa mengabaikan debat. Terlebih-lebih, ini yang penting. Sampai dengan 25 Januari yang lalu berdasarkan Surpe Polmak Indonesia masih 28,3% pemilih yang belum mantap. Artinya, hanya 71,7% pemilih yang sudah memantapkan pilihan. Itu pun dalam pengalaman mereka yang sudah mantap, kalau ada peristiwa yang sangat penting dan besar, bisa saja juga goyah. Jadi, pertarungan belum selesai. Dan karena itu, debat sangat penting. Masuk akal kemudian, kalau kita lihat calon-calon presiden menampilkan dirinya sangat simpatik. Karena mereka, di debat terakhir, harus merebut simpati rakyat sebanyak mungkin. Simpati yang paling besar ditujukan ke kelas bawah atau dalam istilah statistik kelompok CDE. Yaitu pemilih yang pendapatan kotornya 3 juta rupiah per bulan ke bawah. Ini terlihat ketika misalnya berulang-ulang, Prabowo Subianto menekankan apa yang ia sebut sebagai rencana yang strategis, yaitu makan siang gratis. Yang bagi saya sebagai warga negara, amat sangat tidak strategis. Dan wajar kemudian, itu ditimpali, dikritik oleh dua kandidat presiden yang lain, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kehendak untuk merebut kelompok bawah juga tampah. Dan ini bagian yang menurut saya bagian terpenting dari debat kemarin, yaitu ketika soal bantuan sosial diperdebatkan. Dari umpan lambung yang diberikan oleh Ganjar Pranowo, Anies Baswedan membahas tuntas soal bansos. Perlu memang ditekankan bukan saja oleh calon presiden, tapi oleh kita semua. Bansos adalah program negara. Biayanya biaya negara. Datangnya dari rakyat. Bukan pemberian pribadi yang bisa dimanfaatkan oleh salah satu pasang kandidat atau pihak tertentu. Penekanan soal bansos menekankan pentingnya kelas bawah. Karena Surpay Polmak Indonesia memang menegaskan sebuah data yang memprihatinkan, sekaligus sebetulnya menjadi pekerjaan rumah. Empat puluhan persen pemilih menerima bansos. Dan bayangkan jika penerimaan itu disertai personalisasi. Ini bagian yang menyedihkan dari pemilu 2024. Saudara, para calon presiden juga menyasar segmen-segmen tertentu. Saya catat misalnya, Anies Baswedan dengan menegaskan dirinya sebagai pendidik memberi penekanan kepada guru dan para pendidik sebagai pihak yang harus sangat diprioritaskan. Tentu saja diamini oleh dua kandidat yang lain. Ganjar Pranowo misalnya menekankan pentingnya beberapa aspek tertentu seperti internet gratis, terutama untuk meningkatkan literasi internet, untuk membuat akses terhadap informasi dan kemajuan, itu bisa dicapai oleh seluruh lapisan. Ada satu hal yang saya lihat juga ditekankan benar, yaitu pemilih perempuan. Saudara, pemilih perempuan ini adalah pemilih penting karena sebagai unit kerja politik, perempuan jauh lebih aktif dari laki-laki. Itulah yang kami temukan dalam riset-riset selama ini, selama hampir 15 tahun Polmak Indonesia berkiprah atau berdiri. Wajar jika perempuan menjadi target. Tentu saja perempuan akan bisa melihat kandidat mana yang sebetulnya punya sensitivitas gender. Sensitivitas gender adalah sensitivitas tentang ketidakadilan yang dialami perempuan. Dan tentu saja sebagai pemimpin para calon presiden harus benar-benar menunjukkan komitmennya pada isu yang sangat penting itu. Ada satu catatan lain yang saya miliki berkaitan dengan kalangan defable. Sebagai warga negara, saya kecewa karena ketiga kandidat tidak menampilkan istilah defable alih-alih istilah disable yang memang dipakai oleh undang-undang. Penggunaan istilah disable oleh undang-undang tidak bisa jadi alasan bagi kita untuk tidak menggunakan istilah defable sebagai istilah yang lebih layak. Undang-undangnya harus diubah. Prabowo Subianto menggunakan satu frasa anak kalimat yang di kalangan defable itu pasti menimbulkan resistensi. Yaitu sambil menjejerkan programnya lalu kemudian Prabowo mengatakan bahwa itu akan membuat mereka mendekati seperti orang-orang normal. Defable bukan orang tidak normal. Bahkan kenormalan mereka seringkali tidak kita miliki. Orang yang tidak bisa melihat itu sangat peka pendengarannya. Dan kita tidak mungkin punya kepekaan yang sama. Di kalangan mereka yang tuna dengan berbagai jenis tuna mereka tidak ingin dianggap sebagai orang-orang tidak berkemampuan atau disable. Mereka tahu persis bahwa kemampuan mereka hanya berbeda dari orang yang lain. Karena itu istilah yang tepat adalah defable. Different ability. Bukan tidak punya ability. Bahkan mereka punya ability kemampuan yang jauh dibandingkan dengan orang lain. Misalnya pendengaran yang sangat tajam ketika mereka tuna netrah. Ini menjadi pembelajaran penting buat kita bahwa pemilu itu bukan soal kandidat. Pemilu itu bukan soal calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPD atau calon anggota DPR dan DPRD. Pemilu itu pertama dan terutama adalah soal rakyat. Memenangkan pemilu adalah memenangkan rakyat. Memenangkan Indonesia. Kita boleh menganggap bahwa debat kemarin anti klimaks. Tetapi saya berharap kita semua mencatat semua yang dijanjikan oleh kandidat. Dan segera nanti kita menentukan pilihan pada 14 Februari kita menjadi barisan penagih janji. Tidak boleh ada pemimpin yang kita biarkan melanggar janjinya. Yang manis-manis itu. Sekalipun ia adalah presiden yang kita pilih. Pemilih presiden tidak boleh jadi supporter. Pemilih presiden harus tetap jadi voter. Supporter adalah membela apapun termasuk ketika salah. Voter tidak. Setelah memilih dia jadi penagih janji. Debat adalah arena tempat kita mencatat. Tentu saja pengalaman-pengalaman kandidat penting untuk kita gunakan sebagai alat panduan. Karena itulah kita lihat di debat Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memperlihatkan pengalaman mereka di masing-masing daerah. Mari kita pelajari perdalam lalu kemudian kita jadikan itu sebagai salah satu pertimbangan untuk memilih mereka. Saudara pada akhirnya kita menyaksikan debat yang simpatik. Prabowo Subianto menutup debat dengan meminta maaf. Ganjar Pranowo dengan berterima kasih. Anies Baswedan berulang-ulang menyebut kompetiternya dengan sebutan yang terhormat. Saya berharap sekeras apapun kompetisi sekeras apapun kita bertarung dalam pemilu pada akhirnya kita kemudian menjadi bangsa yang kembali bersatu. Pengalaman dua pemilu sebelumnya ketika kita terpecah belah selepas pemilu dan karena sebab pemilu tidak boleh terjadi lagi. Tetapi memilihlah dengan hati. Pemilu pada intinya adalah mengetuk hati lalu mematahkan logika dan bukan sebaliknya. Karena itu semoga hati kita terketuk dan membawa hati yang terketuk itu ke tempat-tempat pemungutan suara 14 Februari besok. Dan yang menang adalah Indonesia. Mari kita jadikan pemilu 2024 untuk memenangkan Indonesia. Saya E.F. Saif Lofatah Wallahul Muafiq Laquamitorik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.